Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi menghadirkan mantan Kekan Wilkemenak Tahir Rahman yang juga terdakwa dalam perkara yang sama pada sidang lanjutan kasus korupsi revitalisasi asrama haji dengan lima terdakwa yakni Henry, Dasman, Eko, Mulyadi, dan Johan di pengadilan tipikor Jambi, Seninsia. Di persidangan, Tahir mengatakan dirinya menjabat sebagai Kekan Wilkemenak Jambi sejak tahun 2015 hingga 2017 dan pembangunan asrama haji diajukan pada 2016. Terkait proyek, Tahir mengaku dirinya memang sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertugas menyusun anggaran proyek. Majelis Hakim lantas menanyakan terkait masalah proyek hingga tidak selesai. Tahir menyebutkan bahwa penyebabnya adalah waktu yang mepet, material kurang dan sering terlambat hingga kurangnya pekerja pembangunan proyek. Tahir menambahkan dalam perencanaan Kementerian Agama menyusun tim dan menunjuk terdakwa Eko sebagai ULP dengan anggaran 52 miliar rupiah dari surat perharga syariah negara. Dalam proses pencairan, Tahir mengaku selalu menanyakan kepada panitia terkait kelengkapan persyaratan.